Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pemirsa MTA dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Convert Story Program sederhana ini terlahir atas dasar semangat para da'i dan mubalik yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara Nah khusus di program ini kami menghadirkan sosok-sosok mubayin baru untuk menceritakan kisah masuknya ke dalam jemaat ilahi ini Hadirin pemirsa MTA rohimakumullah Di episode kali ini saya telah berada di Ceherang Bogor Kediaman seorang mubayin baru yang luar biasa Mari kita sapa beliau Assalamualaikum Bang Zen Waalaikumsalam Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik Silahkan Bang Zen Memperkenalkan diri ke pemirsa MTA di rumah Nama lengkap Kemudian tempat tanggal lahir dan status pernikahan Silahkan Bang Zen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nur Zain Saya lahir di Jakarta Usia 45 setahun Untuk pernikahan saya alhamdulillah sudah menikah dan dikaluniai tiga orang putra Alhamdulillah Oke Bang Zen Sekarang kesibukannya apa aja nih Bang? Kesibukan sehari-hari saya ya Saya kan bergelut di pertanian ya Pertanian dan pertenakan Jadi selain saya tanam tanaman ya Seperti cabai, jahe gitu Saya juga ada peternakan kelinci Budi daya kelinci, pedaging khususnya Luar biasa ya Oke Bang Untuk pertama kalinya mengenal jemaat itu melalui siapa Bang? Itu ada seseorang ya teman sekolah juga Teman sekolah saya namanya Bapak Agus Muliana Ya Nah Kalau boleh tahu Pernah aktif di organisasi apa aja Bang? Kemudian persepsi Abang Sebelum mengenal Ahmadiyah? Ya ke organisasi sebelum kita masuk Ahmadiyah itu Mungkin dari sekolah Saya mau udah aktif ya di bagian kerohanian gitu ya Rohani Islam waktu di SMA itu sebutnya Rohis Rohis Nah itu tahun 1993 saya lulus Dari bekal disitu Setelah lulus itu saya aktif di pengajian remaja masjid Saya mendirikan dan merintis dan mendirikan remaja masjid di kampung saya Di daerah saya itu Yang kemudian saya bikin Yang namanya itu ikrimna ikatan remaja masjid ahusna Disitu saya sebagai pendiri dan ketuanya Itu sampai 1995 Nah tahun 1995 saya ketemu sama Islam dengan konsep yang menurut saya itu baru menantang gitu ya Karena ini kan anak muda Waktu itu saya tahun 1995 Saya lahir 75 sekitar 20 tahun ya Masih darah muda Masih semangat-semangatnya gitu Nah itu bertolak dari pencarian Tuhan gitu ya Karena waktu saya memberikan materi saat remaja masjid itu ya Pengajian remaja masjid Yang saya ingat tuh pengajian materi itu masih saya ingat tuh Tentang mencari Tuhan Nah gak lama kemudian entah kenapa tuh teman kursus saya itu namanya Abu Toyib Abu Toyib dia memperkenalkan saya ke sebuah konsep baru yang disebut dengan Yang berikutnya saya tahu itu adalah negara Islam Indonesia Oh NII ya NII dan KW9 Karena pemahaman di NII pun banyak ya Persepsi bukan persepsi Jadi banyak konsep-konsep sendiri Mereka mengusung konsep-konsep sendiri Jadi kalau kita bilang NII aja Beda semuanya ini hanya Karena NII KW1, 2, 3, dan 9 tuh konsepnya berbeda-beda Ada yang lebih radikal, ada yang lebih modern gitu Pada waktu di NII sendiri, abang aktif di struktur organisasinya? Iya Sempat masuk ke lingkungan Kalau di umum itu Disebutnya kecamatan lah gitu Sampai tingkat kecamatan Biasa ada kecamatan gitu Sampai tingkat kecamatan itu Ya saya di situ aja Nggak lebih jauh lagi Boleh dong bang Diceritakan konsep dari NII bang? Iya Kalau NII itu kan memang punya tujuan utama adalah Mendirikan negara Islam Mendirikan negara Islam Indonesia Atau yang mereka bilang Negara karunia Allah gitu Kita masuk ke negara Islam Indonesia itu pun Dengan bayat Dengan sembilan bayat Dengan sembilan bayat Jadi ya kita emang sudah dibayat Dengan konsep-konsep yang dia miliki itu Konsep yang paling Yang bisa kita jadikan Apa namanya? Jadikan Pijakan gitu ya Kenapa kita bisa berbuat Apa saja untuk negara Islam Indonesia itu adalah Karena Manifestasi Allah Dalam kehidupan itu Ada di negara Di adin gitu ya Din Allah Jadi Allah meliputi itu Tiga unsur ya Rububiah, Mulkiah, dan Uluhiah Ya itulah Manifestasinya gitu ya Penjelmaan Allah dalam kehidupan Rububiah, Mulkiah, dan Uluhiah Kalau Rububiah itu kan Rububiah Jadi apa ya Yang berhubungan dengan Rub Rub itu Rububiah, Mulkiah Umat Kalau Rububiah itu Kalau Mulkiah itu berkenaan dengan Kerajaan teritorial Dan Uluhiah itu Maaf, kalau Rububiah itu Hukum ya Hukum Al-Quran gitu ya Ada hukumnya Al-Quran Dan juga ada Mulkiahnya itu Kerajaan teritorial gitu ya Sama Uluhiah Nah Uluhiah itu umat Manusianya gitu ya Jadi ada Ada umat Ada hukum Dan ada Teritorial Tiga unsur itu kan Yang membuat Sebuah Negara Dan itu disebutnya Adin Maka kalau kita Masuk ke Adin itu Berarti kita udah masuk ke Dalam Naungan Allah gitu Rumah Allah Jadi apapun yang kita akan Lakukan untuk Dinullah Ya berarti kita Melakukan untuk Allah Yang disebut Ibadah Itulah seperti Ibadah Oke Bang Ya pertanyaan selanjutnya Ini Bang Peristiwa yang menarik Selama mempelajari Ahmadiyah Bang Ya Ya menariknya sih Saya ininya aja ya Jadi kenapa saya bisa Terus cari teman saya Yang nama Agus Mulian Waktu itu sempat Lost kontak Selama tiga tahun Dari Keterangan-keterangan Beliau itu Penjelasan-penjelasan Beliau itu Yang berkaitan dengan Apa namanya Kisah Nabi Adam Nabi Isa itu Menurut Versi dari Ahmadiyah itu sendiri Dan itu sangat logis Menurut saya Sangat menarik Karena tidak Tidak bertolak belakang Dengan Apa ya Logika kita Sangat mengalir Alami Nah Faktor apa saja nih Bang Yang paling berpengaruh Untuk sampai memutuskan Bayat ke dalam Ahmadiyah Bang Faktor yang paling Utama itu ya Sebetulnya Karena tadi Dari awal Saya kan Mencari Mencari Tuhan lah gitu ya Di tempat-tempat lainnya Mungkin kita bisa Bisa membedakan gitu Kayak di Di ini gitu ya Di ini Di organisasi ini Tapi di Ahmadiyah ini kan Pencarian Tuhannya itu Dibimbing ya Dibimbing sama Hilafah gitu Juga ada Dan berfokus pada Kerohanian Dan itu saya temukan Di buku Filsafat Ajaran Islam Nah di buku Filsafat Ajaran Islam itu Mengajarkan Menggugah saya sih Membuka Apa ya Bukan wawasan Pintu ruh saya Ruhani saya gitu Terpanggil gitu ya Saya merasa terpanggil Saya yakin Ini Emang Apa namanya Bacaan yang dikarang Oleh orang yang Bukan sembarangan gitu Karena arahnya jelas gitu ya Arahnya jelas Oke Lalu Bagaimana reaksi keluarga Bang Dan juga teman-teman Setelah tahu Kalau Bang Zen ini Baikat ke dalam Jemaat ini Bang Kalau keluarga Sebetulnya Baru-baru saja ya Baru-baru saja Setahun yang lalu lah Dikasih taunya Karena keluarga itu Tahunya saya ini NII Radikal gitu Keras Suka bikin nangis Suka berantem Suka Bermasalah dengan Orang sekitar Saudara Suka berantem Apalagi sama orang tua Kerjanya tiap hari Itu bikin nangis Karena mereka Nggak setuju Karakter saya kok Jadi drastis begitu Berubah yang tadinya Orang Bisa dibilang alim Jadi masuk Organisasi tersebut Kok jadi 180 derajat Radikal gitu Beda gitu Nah Saya masuk Sama dia pun Saya nggak buka dulu Karena saya pengen buktiin dulu Perubahan itu Nah setelah saya masuk Di mata mutia Ya Keinginan untuk Memperbaiki Karakter apa-apa Benar-benarnya Alak saya itu ya Saya buktikan benar-benar Sampai akhirnya Tadinya Sama saudara Terpisah gitu Saya bangun lagi Silaturami Nah terus ya Setelah setahun ini Saya kira Sudah bisa Saya buka Alhamdulillah saya buka Jadi ada Empat orang sih Empat saudara Empat saudara kandung Empat saudara kandung Yang Yang saya Langsung Japri gitu ya Kalau di WA Di Japri gitu Ya reaksi mereka Ada yang Dua orang ini Yang bisa dibilang Orang-orang yang aktif Di FVI gitu ya Paling bilangnya Ya Innaillahi Emang nggak ada Pilihan lain Nah dengan Ya Alhamdulillah Jadi reaksinya Masih Masih Menghargai kita Ya Terus Belang Ya Saya kasih keterangan Bisa banyak Banyak pilihan Cuma pilihan ini Jatuhnya kesini Gitu Kalau Ente Emang mau Belajar tentang Ahmadiyah Saya banyak buku Jadi bisa tabik sekalian Ya Saya Bawa Apa Saya kirimkan Buku-buku Itu Saya paketin Buku-buku Hacat Sima Audit ke Beliau Nah yang dua orang lagi Itu ya Ya terserah lu deh Gitu Orang betawi Gitu Terserah lu deh Lu yang Ini yang jalanin Gitu Nah itu Sebenarnya Epek dari Silaturahmi saya Berjalan Tapi kalau misalnya Waktu itu Saya radikal Mungkin Putus Karena saya jalanin Silaturahmi saya Jadi Apapun nanti yang saya ucapkan Mereka udah nerima Gitu Gitu Terserah lu Gitu Oke bang Kalau untuk teman-teman Terutama teman sekolah SMA SMA 57 Di Kedoya Kalau mereka sih langsung Keluarin saya Di grup Jadi udah Udah di Apa nih ya Udah dikeluarin Dari grup Terus Nggak bisa Jafri juga Karena udah diblokir Lu sama dia Lu ya Gitu kan Tapi ini konfirmasi dulu sih Jangan lu bener sama dia Iya Maaf lu gue keluarin deh Dari grup Lu jangan Terlepon gue lagi Gitu Beliau itu Teman-teman deket Waktu di inian Dilohani Islam Gitu Dilohis Jadi Secara pemahaman Kalau yang mau udah berbeda Yaudah mereka udah Apa sih namanya Nggak mau ini lagi Gitu Karena kita berbeda Jangankan Teman Saudara pun Kita bisa saling bunuh Konsepnya kayak gitu Yaudah masing-masing aja deh Oke bang Nah saat ini Bang Zen Diberi amanah Apa saja Di dalam jemaat bang Ya Untuk di Pengurusan cabang Saya di Jiroat Sekretaris Jiroat Kalau di Ansor Saya di Wakil Wakil Zain Kalau di Aktivitas lainnya Saya Direkrut gitu ya Di Perusahaan jemaat Di WDO Yang berkaitan dengan Pertanian Luar biasa Ya Mungkin abang bisa menceritakan nih bang Peristiwa apa saja Yang sangat berkesan Sejak Bayat Hingga hari ini bang Ya Ada satu peristiwa sih Yang sebetulnya ini Sangat Menyentuh Secara keruhanian Yang seperti tadi Saya ceritakan Waktu saya di Organisasi sebelumnya Itu kan Dengan orang tua Itu Bawaannya orang tua Itu mau nangis Semulu gitu Karena saya suka Ya karena kan Apa namanya ya Jadi radikal gitu Suka Berbuat hal-hal yang Jahat lah gitu ya Saya sebutkan itu Jadi itu sangat Prihatin malah Dengan orang tua Itu ya Karena sampai berantem Sama adik Karena fisik Suka debat Suka Nggak pulang Karena aktivitasnya Padat waktu itu Jadi orang tua itu Bawanya Ya nangis terus Sampai tiap hari nangis Nah setelah saya masuk jemaat Saya Paham Saya belajar Perubahan ahlak Saya mau berubahlah Secara Apa namanya Karena Perubahan Pemahaman saya Kan udah mulai berubah Tentang Islam itu sendiri Ternyata Islam itu Lebih ke ahlak Saya berubahan ahlak Saya mulai berkhidmat Dengan orang tua Walaupun sebetulnya Orang tua belum tahu Saya masuk jemaat Tapi saya pengen Pengen buktiin aja Secara ahlak Pengen perubahan itu Sekitar satu atau dua tahun Saya masuk jemaat itu Orang tua saya meninggal Tapi saya udah merasa Udah merasa Sebenarnya udah merasa bersyukur Karena saya udah Memberikan sesuatu yang Seharusnya saya berikan Ke orang tua Kayak misalnya Kalau sakit Beliau tuh suka bilang Jain Hajiin gue Gue pengen Denger ayat-ayat Al-Quran Memang sebenarnya Kerohanian saya juga Ditulunkan sama beliau Mungkin ya Apa namanya Dari kecil dididik Ngaji Sering ke masjid Rumah kedua tuh Saya tuh masjid Karena beliau itu Yang selalu ngarahin saya Jadi ikatan secara emosional Ke ibu Sangat dalam Makanya setelah dua tahun Saya masuk jemaat Beliau meninggal Ada dalam mimpi itu Beliau datang ke saya Setelah Apa namanya Malam Sholat tahajul Jadi ibu saya tuh datang Kalau orang meninggal Biasanya itu Enggak bicara gitu ya Cuman diem gitu Ya saya coba Bicara sama dia Dalam mimpi itu Tapi dia diem gitu Ya Pas Apa namanya Saya mau Mengindar Ibu saya malah deketin Dia peluk gitu Peluk Peluknya pun gak peluk Sebentar tapi Pukul lama gitu Kesannya Entah kenapa gitu ya Saya juga gak Gak paham maksudnya Pertama tapi Nyaman Nyaman sekali Saat itu Nyaman sekali Jadi yang biasanya Ngenangisin Ini dia peluk Saya lama Nah Ya apa namanya Keyakinan saya sih Ya semoga Ibu meresui Apa yang Jadi keputusan saya Selama ini Oke Bang Apa saja nih bang Yang membuat bang Zen Masih tetap bertahan Di dalam jemaat ini bang Ya Awalnya itu saya Ya pencarian ya Pencarian Ya Allah gitu kan Dimana engkau gitu kan Dengan beberapa Tempat saya berpindah Organisasi-organisasi Saya berpindah Saya merasa Tetap Panas gitu ya Tetap gersang Gak nyaman gitu ya Berarti Allah belum ada disitu Nah setelah masuk jemaat Justru saya sekarang berdoanya Ya Allah engkau ada gitu ya Engkau ada bersama aku Tolonglah saya gitu Artinya saya sudah merasakan Allah ada disini gitu Ada di jemaat gitu Jadi Saya sudah menemukan Allah Tinggal sayangnya aja Memperbaiki diri gitu ya Karena Allah sudah ada disini Sudah ada di jemaat tersebut Ya Artinya menghadirkan Allah Di dalam diri sendiri ya Pak Betul Tinggal memperdalam Ajaran jemaat Lebih di dalam lagi aja Jadi itu yang bikin bertahan ya Bang ya Ya Luar biasa Bang Oke Bang Ini pertanyaan terakhir ini Bang Menurut Bang Zen sendiri Faktor apa saja nih Yang membuat sebagian besar orang Itu belum menerima Kebenaran Ahmadiyah Bang Ya kalau dari faktor eksternalnya itu ya Karena pemberita-berita yang di luar itu Kan emang Dominannya Fitnah gitu ya Tidak betul gitu Apa namanya Berita-berita yang beredar itu kan Semuanya hok itu ya Tentang Ahmadiyah Emang ini India juga sih Apa namanya Tugas kita juga sebagai Dai gitu ya Untuk meng-counter berita-berita Yang fitnah-fitnah tersebut Keduanya juga Ya dari Internal pribadi mereka sendiri Karena emang Kecintaan dunia gitu ya Menutup mereka untuk belajar Karunia Allah gitu Untuk mendatangkan karunia Allah gitu Jadi emang Hedonisme lah Kecintaan dunia itu Yang masih Masih apa namanya Dominan gitu ya Oke Bang Tak terasa kita sudah di penghujung acara Jazakumullah Sudah Mengizinkan Kami bertamu Dan Abang sudah menceritakan Kisah hidupnya Luar biasa Bang Sangat menginspirasi Untuk saya sendiri Mudah-mudahan begitu juga Untuk pemirsa MTA di rumah Sekali lagi Jazakumullah ya Bang Barakallah Baik Pemirsa MTA Dimanapun berada Demikianlah Perbincangan saya Dengan Bang Zen Mudah-mudahan Menginspirasi Dan menggugah Keimanan Untuk kita semua Sampai jumpa Di episode yang akan datang Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan saya dengan Bapaknya itu Waktu kami Masih aktif di N11 Jadi kami dipertemukan Dan kami nikahnya juga di N11 Kami nikah pada tahun 99 Dan sampai saat ini kami dikaruniai tiga putra Alhamdulillah saya di Latna itu sebagai pengurus jiapat Ketika Bapak sama Ibu ada di N11 Terus sampai akhirnya belajar Ahmadiyah Terus akhirnya Ibu ikut Bapak buat masuk ke jemaat Apa sih reaksi Ibu pertama kali Sampai akhirnya Ibu yakin buat ikut masuk ke jemaat juga Pada awalnya sih Saya sih gak tau ya Bapaknya mendalami jemaat ini Setelah Bapaknya bayi at Bapaknya baru mengasih tau ke saya Ya reaksi saya Ya saya sebagai istri Ya udah mengikuti aja Mengikuti alur gitu Jadi reaksi saya gak Wah gak gimana-gimana Ya biasa aja gitu Karena mengalir aja saya ngikutin aja gitu Oke Bu Bagaimana perbedaan Bang Nujen Sebelum dan sesudah masuk ke Ahmadiyah Selama DNI dan Ya ada Mungkin dari segi emosionalnya Segi emosional gitu ya Pak Jadi karena setelah dimasuk jemaat ini Hawa nafsunya bisa ditahan gitu Maksudnya masih bisa lebih sabar lagi gitu Nama saya Agus Mulyana Saya saat ini tinggal di Ciherang, Bogor Saya berkawan dengan Bang Zeni itu Pertama kali ketemu tahun 1992 Saat itu kami sama-sama sekolah di SMA 57 Jakarta Saat itu kelas 2, bio 2 Pertama kali ketemu Kemudian kami lulus tahun 1993 Nah setelah lulus itu Kami sempat lost kontak dengan Bang Zeni Lama sekali karena Masing-masing kesibukan saya kuliah Bang Zeni pun sempat jadi TKI ke Malaysia Dan lain sebagainya Sampai akhirnya tahun 1996 Bang Zeni datang ke saya Dia pada saat itu sudah menjadi anggota NII Dan dia pun aktivis di NII Beliau bertablik ke teman-teman di sekolah Termasuk saya pada saat itu mau ditablikin Tapi entah kenapa pada saat itu Tidak terjadi komunikasi Jadi pada saat dia datang ke saya Dia terdiam Yang akhirnya hanya ngomong-ngomong biasa Setelah itu dia pulang Kemudian sempat tidak ketemu lagi Dan tahun 2010 Saya sempat ketemu lagi dengan beliau Saya datang ke rumah beliau Saya menawarkan sebuah bisnis kepada beliau Plus Saya pun sedikit memberikan informasi Tentang kedatangan Imam Mahdi Bahwa Imam Mahdi telah datang Karena Saya Kalau tidak tablik Itu perasaan ada yang kurang Walaupun saya menyampaikan sebuah bisnis Tapi tetap harus ada tablik Yang saya harus sampaikan Atau ada informasi yang saya sampaikan Nah setelah itu Hanya sambil lalu Saya ngobrolnya Tidak terlalu formal dengan Bang Zeni Nah alhamdulillah mungkin Beliau ada hidayah dari Allah Tiba-tiba Beberapa tahun kemudian Dia nelfon ke saya Ingin bertemu dengan saya Nah dia ingin bertemu dengan saya Kalau saya tidak salah Itu tahun 2011 Kemudian tahun 2013 Bang Dian menghubungi saya Pada saat itu saya tinggal di sepatan Tangerang Dia ada ketatarikan untuk mengetahui Lebih lanjut tentang Imam Mahdi Dan banyak pertanyaan-pertanyaan Apalagi setelah kasus 2005 Jemaat Ahmad Dian diserang di Parung Nah disitu terjadi dialog Dia datang ke tempat saya Sebenarnya saya menyuruh dia datang Hanya ingin mengetahui apakah Dia benar-benar serius Ingin mengetahui tentang jemaat Atau hanya ingin Ketemu biasa saja Ternyata dia serius Ingin ketemu Dan akhirnya dia pun nyamperin Ke rumah saya di sepatan Nah disitu terjadi Pembicaraan cukup lama Dari jam 10 sampai sore Waktu itu Setelah itu beliau pulang Dan beberapa hari kemudian Saya atur janji dengan beliau Akhirnya kita ambil di tengah Digondrong Nah disitulah terjadi Banyak komunikasi Nah Mungkin karena Semangatnya beliau ingin mengetahui Tentang jemaat Akhirnya Beliau membaca buku-buku jemaat Kita ada beberapa waktu itu Saya perkenalkan juga Bang Jain dengan Pengurus-pengurus di Gondrong Karena saya juga jaraknya jauh ya Dari sepatan ke Gondrong Itu terlalu jauh Atau saya kalau harus kekembangan Ke rumah beliau juga jauh Sehingga saya kenalkan Dengan pengurus-pengurus di Gondrong Nah disitu pun Kami memberikan buku-buku Salah satunya Filsafat Ajaran Islam Nah Di buku Filsafat Ajaran Islam itulah Beliau menemukan sesuatu Poin yang kira-kira Membuat beliau begitu tertarik Dan begitu ingin